Presiden Jokowi Dodo memberhentikan sementara Firli Bahuri dari Jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi USEI menjadi tersangka pemerasan. Sebagai gantinya, Jokowi mengangkat Nawawi Pemulangu sebagai Ketua KPK sementara. Presiden Jokowi Dodo menandatangani keputusan Presiden Pemberhentian Sementara Firli Bahuri dari Jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Kepres tersebut juga dinyatakan, Ketua KPK Sementara akan dijabat oleh Nawawi Pemulangu. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Jokowi menandatangani Kepres itu pada Jumat Malam 24 November setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sekembali dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Firli Bahuri diberhentikan sementara dari Jabatan Ketua KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo. Meski sudah diteken oleh Jokowi, Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak mengaku pihaknya hingga saat ini belum menerima salinan Kepres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri dan pengangkatan Nawawi Pemulangu sebagai Ketua Sementara KPK. Meski demikian, ia menegaskan Kepres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri sudah otomatis berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden. Saat ini, Firli tidak lagi punya kewenangan tugas dan kewajiban sebagai Ketua KPK seperti mengeluarkan keputusan tentang penanganan perkara. Namun bekas Kepala Polda Sumatera Selatan itu masih diizinkan jika tetap mau berkantor di gedung KPK. Karena beliau sudah secara hukum, beliau tidak punya kewenangan lagi tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memberhentikan sementara. Berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara ini. Tidak hanya kehilangan jabatan sementara di Komisi Antirasuah, Firli juga dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan Firli ini diajukan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 24 November kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seiring dengan penetapan Firli sebagai tersangka kasus pemberasan terhadap mantan mentan, Sahrul Yassin Limpo. Ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Nilain pihak Firli Bahuri menolak dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 ini memilih melawan dan mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November. Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati dan Sidang Perdana akan digelar pada Senin 11 Desember nanti. Dalam permohonannya, Firli meminta Hakim memerintahkan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepanitraan Hidana, telah menerima permohonan praperadilan dari pemohon atas nama Firli Bahuri. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengumumkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemberasan terhadap Ex-Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo pada Rabu Malam 22 November. Status tersangka disematkan kepada Firli setelah tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan memeriksa hampir 100 saksi. Sejumlah barang bukti turut disita oleh penyidik untuk mengukap perkara ini. Salah satunya dokumen penukaran valuta asing senilai lebih dari 7 miliar rupiah.